Peristiwa kecelakaan kereta api bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Naas yang menimpa seperti komuter lain jurusan Bogor Jakarta yang anjlok di stasiun Cilembut Bogor Jawa Barat adalah hal yang terbaru. Kenaikan tarif yang sempat dikelukan penumpang ternyata tak membuat keselamatan dan kenyamanan penumpang terjamin dengan baik. Tahun 2010 lalu, 31 nyawa penumpang melayang akibat tabrakan kereta api Senja Utama dan Argo Bromo Anggrek di dekat stasiun kereta petarukan Pemalang, Jawa Tengah. Duka mendalam mengiringi evakuasi puluhan korban yang terjepit di tengah gerbong yang ringsek. Buntutnya, masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ditahan karena dianggap melanggar sinyal. Kereta api Indonesia memang kerap celaka. Banyak faktor yang menjadi faktor pemicunya. Selain karena rata-rata kereta sudah terbilang uzur, aturan retrofit atau permajaan juga banyak dilanggar. Selain itu, bantalan dan struktur besi rel kereta api juga telah rapuh dimakan usia. Mur dan baut besi penahan bantalan rel kereta yang dibangun pada masa kolonial ini banyak yang hilang, lepas atau kendor. Kondisi yang jauh dari standar keamanan ini juga ditemukan di titik wesel atau lokasi persimpangan rel tempat kereta berbelok arah. Ironisnya, pengawasan dan perawatan rel sepertinya tidak menjadi prioritas petugas. Di stasiun kecil di pinggiran Jawa Barat ini misalnya, pengecekan rel terakhir dilakukan setahun lalu. Bukan hanya rel tua, bantalan yang masih terbilang baru dan terbuat dari beton ternyata sudah retak. Iya, awalnya sih mungkin tidak terlalu terasa, karena ini cuma satu dari beberapa yang masih utuh, masih bagus. Tapi ini berpotensi sekali, kalau misalkan ini retak berarti mungkin ada sesuatu di sini, bisa merempet ke kanan dan kirinya. Padahal kemampuan kereta api dalam mengangkut penumpang terbilang luar biasa. Perjalanan kereta di Pulau Jawa dan Sumatera bisa melayani hingga 41 juta tempat duduk lebih per kilometer per hari. Sayang, pemeliharaan dan perawatan teknis yang dilakukan tidak maksimal. Harga tiket yang murah kembali menjadi alasan. Kereta ekonomi itu ada yang namanya PSO, itu subsidi dari pemerintah. Di mana PSO itu adalah merupakan kompensasi antara biaya operasi yang dihitung oleh operator dengan tarif yang ditentukan pemerintah. Harus diakui, manajemen dan layanan kereta api nasional kini jauh tertinggal. Bahkan dibanding dengan sesama negara berkembang seperti India. Saat ini, Indian Railways tercatat mengelola jaringan kereta api terbesar kedua di dunia. Atas nama kepuasan pelanggan, sudah saatnya kita berbenah. Tim Liputan, terus tuju.